Pemerintah Kabupaten Melawi bersama lembaga Bela Banuatalino mengadakan diskusi terfokus mengenai penetapan hutan adat di lima komunitas adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jumat 16 Juni 2023. Diskusi ini untuk membangun komitmen dan peran masing-masing komunitas adat. Diskusi terfokus mengenai penetapan hutan adat di lima komunitas adat di Kabupaten Melawi, Jumat 16 Juni 2023 dihadiri Komunitas Masyarakat Adat Kampung Kerangan Panjang, Desa Nangaora. Kemudian Masyarakat Adat Kampung Boyun dan Kampung Teluai Desa Nanga Libas, Kecamatan Sokan. Kemudian Komunitas Adat Kampung Bunyau, Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung. Kepala Desa Pelai Kruap dan Kepala Desa Laman Mumbung, Kecamatan Menukung. Kepala Desa Sungai Labuk, Kecamatan Elahilir, Kecamatan Menukung. OPD Pemkap Melawi, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Asisten 1, 2, dan 3 Setda Melawi, Dinas PUPR, Kabak Hukum, Kabak Umum Ekonomi Pemdes, Delha Melawi, dan Organisasi Lokal Suar Institut. Diskusi ini untuk membangun pemahaman bersama di tingkat tapak komunitas, desa, kecamatan, dan Pemkap Melawi. Seiring ditetapkannya hutan adat di Melawi, sehingga sangat diperlukan komitmen bersama dan berbagi peran termasuk kemungkinan penganggaran dari Pemda. Kepala Desa Pelai Kruap dan Kecamatan 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 Dinas Lingkuan Hidup Kabupaten Melawi memastikan akan segera menindaklanjuti SK Hutan Adat untuk 5 komunitas adat. Kepala Desa Pelai Kruap Kami akan segera merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bersinergi pemerintah daerah, NGO dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan kegiatan ke depan Kepala Desa Pelai Kruap dan Kecamatan Dalam waktu dekat ini, DLH akan kembali menjadwalkan diskusi bersama untuk membahas komitmen dan potensi-potensi hutan adat di 5 komunitas masyarakat adat.